Ya, yang saya maksudkan dengan detak-detak dari candle itu Ya kita amati di sini, pergerakan terakhir Di candle terakhir seperti apa gerakannya Di sini pengaruh nanti ke ngambil keputusan kita Kemudian waktu di sini, jangan bermain di 15 menit pertama Karena itu sangat berbahaya Di menit pertama di situ adalah peluang untuk pengacauan atau pengaburan Nah, kita akan ambil di 15 menit berikutnya, dilihat Ada tidak nanti indikasinya Kalau misalkan, contoh misalkan Saya ambil contoh seperti ini di sini Saya ambil contoh di sini Misalkan di sini, di menit-menit awal dia turun panjang Nah, analisa kita apa? Karena dia naik, potensinya naik Artinya merah ini belum bisa mengalahkan titik bukanya Artinya masih tren naik Jadi kita anggap tren itu masih naik Walaupun belum kuat Nah, berarti dalam kontak kita, dalam pikiran kita Berarti trennya tren naik Secara singkat, ini mau naik Walaupun kita belum ketemu Kapan dan posisinya seperti apa Karena lihat detailnya dulu Nah, setelah ketemu seperti ini Merah-merah, ada hijau lagi seperti ini Berarti dengan hijau Artinya apa? Betul-betul hijau mulai mendominasi Kemudian ternyata apa? Ternyata panjang ke bawah turun Nah, di sini kita tunggu 15 menit pertama itu Maksudnya biar Kalau dia mau naik Biar turun sekuat-kuatnya dulu Baru nanti ketika sudah tidak kuat Artinya ketika menit-menit terakhir dia sudah tidak kuat Membentuk ekor seperti ini Artinya rejeksian sangat kuat sekali Nah, maka di situ baru kita ambil posisi di sini Ngambil posisinya pun tidak boleh dimelit-melit awal Tidak boleh, berbahaya sekali Tunggu sampai 15 menit lagi Ya, misalkan Jadi ketika Ini terbukti di awal Turun dulu Nah, ketika turun Nah, ketika sudah tidak kuat di situ Nah, dia naik Naik, dia habis warna merahnya Kemudian naik jadi warna hijau-warna hijau Nah, baru setelah yakin dia berubah warna hijau Ada volume kenders yang terbentuk Di situ baru ambil posisi yang tepat Bisa dipastikan 90% profit pasti Jadi waktu yang kita harus bersabar menentukan kapan Karena teman-teman rata-rata selalu agresif Terlalu terburu-buru Tidak mau bersabar menunggu waktu yang tepat Bersabar menunggu candle yang pas Kemudian candle stick yang terakhir ini terberikan seperti apa Misalkan turun panjang Cetat dua kali Kemudian naik satu kali Turun lagi tiga kali Naik dua kali Nah, di situ namanya ritmo yang saya maksudkan itu Perjalanan detik-detik Detak-detak Ini yang kita harus betul-betul detail Kalau sudah ketakuan Turunnya kuat Naiknya pelan Turunnya kuat Di situ berarti mau turun Sebaliknya kalau mau naik juga itu Naiknya kenceng turun lagi Naiknya kenceng lagi Turun lagi Jadi makin lama Makin naik Kalau makin lama makin naik Walaupun pergerakan turun Tapi di situ pasti perlumannya naik lagi Nah, ini yang mungkin bisa sebagai pembuka Buat teman-teman untuk bisa memahami bidik Coba nanti dipraktekan seperti itu Belajar mengenal karakteristik candlestick Termasuk volume Termasuk rejeksi Termasuk pergerakan detailnya ini Di pertanian perhatikan Dan waktu juga Perhatikan Kalau saya lebih senang di 15 menit sesudahnya Kalau 15 menit sesudahnya itu Tidak ada Indikasi ya Kita tunggu 15 menit lagi Sampai Ketemu Kalau tidak ketemu Sudah Tiap saja Diam saja Tidak usah masuk Jangan dipaksakan Kalau memaksakan diri Akhirnya apa? Upload T-minus Dan terakhir dengan pasti T-minus Oke, itu kira-kira teman-teman Terima kasih